Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sekitar 1,3 ya Sekitar 1,3 triliun Jadi terdiri dari 30 paket fisik dan 7 paket pengawasan Alhamdulillah sudah susah semua, sudah PHO Jadi selama pelaksanaannya dari 30 paket itu ada 1 paket yang multias Itu multias edisi Rombu Apulu Jadi dia kemarin baru menyediakan uang muka dan progres beberapa kilometer jalan Dari total 24 kilo dan nanti di 2024 ada lanjutannya Untuk penuntasan pembangunan jalan Rombu Apulu tersebut Jadi kita dari 30 paket, paket IJD ini tersebar di seluruh 18 kabupaten kota seluruh Sumatera Utara Terus juga disitu juga kemarin sempat sebelum pelaksanaan sempat didatangin oleh pak presiden Melihat kondisi jalan di Laburan Batu Utara Di Labura itu kondisinya saat itu masih babak belur, masih rusak berat Dan pada akhir tahun ya pak presiden sempat datang lagi untuk melihat hasilnya Memang beliau datangnya ke Tanjung Balai Tapi beliau sempat melihat lagi foto-foto hasil pelaksanaannya Sudah kami jelaskan Dan di IJD juga Kita mendapat penugasan menyelesaikan jalan akses menuju kebun jeruk di Tanah Karo Panjangnya 37 kilo Jadi di 2 tahun anggaran, 2022 dan 2023 itu Jalan tersebut semua sudah teraspal Sudah tuntas Jadi termasuk diselesaikan oleh dana-dana IJD tahun 2023 Jadi 37 kilo pak Jadi akses menuju kebun jeruk itu sudah selesai teraspal semua Kalau dulu masyarakat itu kadang-kadang keluar di sana bisa seharian pak, gak bisa keluar Karena jalannya jelek Tapi sekarang satu jam saja sudah sampai ke jalan nasional Jadi dengan adanya perbaikan-perbaikan di sana Pertanian, masyarakat di sana hasil-hasil perkebunan juga makin menambah Makin banyak kebun-kebun baru yang dibuat Dan hasil bumi, hasil jeruk dari masyarakat bisa dibawa ke Medan dengan lancar Dan tentunya berimbas ke hargaan jadi lebih murah Karena kondisi jalan yang sudah makin baik Terus juga IJD ini juga kita menangani jalan-jalan yang rusak parah di kabupaten Terutama menuju sentra-sentra produksi, pertanian, perkebunan, ataupun tempat-tempat wisata Karena persyaratannya harus menuju ke jalan-jalan yang menuju ke akses ekonomi Jadi panjangnya sendiri hampir lebih kurang 250 kilo pak Yang bisa kita selesaikan dalam satu tahun tersebut Nah untuk 2024, insya Allah di bulan Juni ya Pak Artan ya Itu IJD 2024 akan segera teralisasi lagi Harapan kita ya tentu makin banyak jalan-jalan kabupaten di Sumatera Utara ini Bisa ditangani melalui dana IJD Jadi masyarakat dari beberapa kali hasil wawancara kita senang sekali pak Dengan ada IJD ini Jadi cukup membantu Dan pemerintah daerah juga cukup terbantu Dengan adanya penanganan jalan-jalan rusak di kabupaten ini Dan kita juga membangun jalan ini Kita upayakan bukan cuma bagus tapi juga indah Bagus lah sebagai contoh Jalan nasional Jalan kabupaten Yang ditangani oleh proyek nasional Kualitasnya juga harus bagus Jadi itu yang jadi target kita Saya Indarto dari P2JN Provinsi Sumatera Utara Saat ini saya di audensi oleh tim Majalah Lintas Dan menceritakan peranan dari P2JN Terhadap IJD di Provinsi Sumatera Utara In general kita punya dua peranan fungsi utama Yakni secara umum P2JN perencanaan dan pengawasan Namun khusus untuk paket IJD IJD ini agak berbeda Karena diusulkan oleh pemerintah daerah Provinsi tingkat dua Masing-masing yakni kabupaten-kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara Dan siapa yang akan mendesain? Yang mendesain adalah diusulkan oleh Desainnya diusulkan oleh Pemkap masing-masing Dalam hal ini biasanya dinas pekerjaan umumnya yang akan masuk membawa gambar perencanaan tersebut dengan tenaga ahlinya Peranan P2JN dalam hal ini adalah menyaring gambar tersebut agar memenuhi standar desain kriteria yang diinginkan oleh Bina Marga Agar jalan tersebut sesuai dengan peruntukannya Seperti yang umumnya yang kita dengar adalah lebar minum umumnya diinginkan 5,5 meter dan seterusnya Dengan tipe perkerasan dan seterusnya yang cocok untuk kondisi masing-masing di kabupaten yang mengusulkan tersebut Pada saat ini yang sudah kita lakukan adalah mengecek seluruh dokumen tersebut Dan jika dia sudah memenuhi maka kita akan memberikan tanda tik Tik berarti sudah kita cek Oke dan disitu akan ada note di lembar asistensi bahwa ini bisa diteruskan dan akan kita berikan Parah untuk diproses lebih lanjut kepada KPJ di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Setelah desain semuanya sudah oke firm termasuk anggaran Dan seterusnya nanti peran PDJN selanjutnya adalah melakukan pengawasan Ya seperti contohnya di 2024 ya saat ini terdapat 26 projek Inpres Jalan Daerah di 2024 yang kita bagi menjadi beberapa jonasi Paket penyamunan IJD 1A, 1B dan seterusnya In total ada 26 yang terbagi menjadi dalam wilayah kerja PJN 1, PJN 2, PJN 3, dan PJN 4 Pengawasannya akan kita bagi sehingga akan keluar dalam hal ini ada kira-kira 7 paket pengawasan IJD di 2024 Kira-kira itu peran yang bisa kita berikan dan pada saat pengawasan nanti kita harap hasilnya sesuai dengan perencanaan yang direncanakan Kami dari Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara Saya sebagai Kepala Satuan Kerja mencoba untuk memaparkan kegiatan-kegiatan atau program-program IJD Yang telah dan akan kita laksanakan Jadi untuk di Provinsi Sumatera Utara khususnya dan di Indonesia ini umumnya Program IJD ini sudah kita mulai sejak di tahun 2023 Berdasarkan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah Pada tahun anggaran 2023 kami dari Satker PJN 1 Itu menangani penanganan jalan daerah melalui IJD sepanjang 31,503 km Dengan total nilai kontrak yang kami tangani itu Paket-paket yang kita tangani itu totalnya berjumlah 7 paket Yang pertama itu 1 Preservasi Jalan Gunting Saga Teluk Binjai dengan panjang 5 km Kemudian yang kedua Preservasi Jalan Teluk Binjai Tanjung Ledong dengan panjang 3 km Yang ketiga Preservasi Jalan Bandar Pulau Pekan, Gonting Malaha dengan total panjang 12,5 km Keempat Preservasi Jalan D.I. Panjaitan dengan nilai panjang kurang lebih 923 m atau 0,923 km Kemudian yang kelima Preservasi Jalan Watas Kecamatan Tebing Syah Bandar Jalan Negara Kabupaten Serdang Bedagai dengan panjang penanganan 6,25 km Kemudian yang keenam Paket Preservasi Eksit Tol Kisaran Simpang Katarina pada Jalan Provinsi Ruas Yonggang Kisaran dengan panjang penanganan 1,5 km Dan terakhir yang ketujuh Paket Preservasi Jalan Eksit Tol Pematang Siantar dengan panjang 2,33 km Jadi Preservasi IJD ini kita lakukan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023 Yaitu menangani jalan daerah yang terhubung dan terkoneksi Yang utamanya untuk mendukung produktivitas kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, dan kawasan produktif lainnya Paket Preservasi Eksit Tol Kisaran Simpang Katarina pada Jalan Provinsi Ruas Yonggang Kisaran Jadi jalan ini berada, jalan ini merupakan jalan provinsi Di mana pada ruas tersebut ada exit tol Pak Eksit tol, tol kisaran Jadi tol kisaran itu keluar dulu ke jalan provinsi baru masuk ke jalan nasional Nah untuk jalan provinsinya ini kondisinya memprihatinkan Sehingga sesuai dengan arahan pimpinan kita tangani dengan IJD Supaya nanti begitu keluar dari tol untuk masuk ke jalan nasional jalannya udah bagus Pak Kita tangani dengan lebar itu 7 meter Kemudian bahu kita perkeras dengan beton Dengan lebar masing-masing 1-1,5 kiri dan 1-1,5 kanan Untuk nilai kontraknya itu Rp14.191.334.213 Dengan penyelidik jasa PT. Ayu Serta Perdana dan panjang penangannya 1,5 km Harapannya untuk ke depan untuk paket-paket IJD ini jangan terlalu mepet dengan akhir tahun anggaran Karena seperti kita ketahui kalau sudah terlalu mepet dengan akhir tahun Utut sudah mulai masuk musim hujan Kemudian pada saat proyek itu peak Itu biasanya kita akan kesulitan mendapatkan aspal Pak Karena kebutuhan aspal kan meningkat di saat proyek itu peak Kemudian program ini juga akan berlanjut di tahun anggaran 2024 ini Sementara ini untuk di Satkar PJN 1 Untuk tahun 2024 ini direncanakan jika tidak ada perubahan Itu kita akan menangani 9 paket pekerjaan Dengan nilai pagu total itu Rp295 miliar kurang lebih Pak Itu ada di Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Labuan Batu Utara, Labuan Batu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Kabupaten Simalungun Jadi IJD-nya lebih diperluas lagi Pak Karena jalan-jalan produktif di Kabupaten yang belum mendapatkan perhatian di IJD 2023 Di 2024 ini kita coba untuk mengalokasikan Dengan harapan akan dapat menjadi pengungkit untuk perekonomian masyarakat Jadi dengan jalan yang mulus, dengan jalan yang baik Tentu biaya logistik akan turun Akibatnya daya sayang ekonomi juga akan menjadi lebih baik Pada hari ini kami dari pejabat pembuat komitmen 1.1 Pada saat kepelaksanaan jalan nasional wilayah 1 Sumatera Utara Melaporkan pelaksanaan jalan exit tol kisaran Yang dilaksanakan pada tahun 2023 Melalui DIPA saat kepelaksanaan jalan nasional wilayah 1 Alokasi dana untuk exit tol kisaran Exit tol kisaran ini Dilaksanakan pada sekitar akhir tahun 2023 Tepatnya pada bulan November 2023 Dimana masa pelaksanaan Selama 52 hari Tidak sampai 2 bulan Namun hasil pelaksanaan dapat kita laksanakan Dengan tepat waktu, tepat mutu Dan tepat biaya Dalam hal pelaksanaan Preservasi jalan exit tol kisaran ini Memang di awal-awal ada beberapa kendala yang kita hadapi Tapi kendala itu tidak juga berarti Karena setelah komunikasi dengan pihak Pemda setempat dan pihak-pihak desa Dulunya ada pohon-pohon di pinggir jalan Yang harus kami tebang dan kami pindahkan Karena disebabkan oleh adanya pelebaran jalan Namun pihak daripada pemerintah Kabupaten Asahan Setelah kita surati, setelah kita komunikasi Langsung melaksanakan pemotongan pohon dan pemindahan pohon-pohon tersebut Kemudian ada pun kondisi pelaksanaan jalan exit tol kisaran ini Pada awalnya kondisinya jalan kabupaten Dimana lebar jalannya 6 meter Kemudian bahu jalannya terdiri dari 1 meter sampai 1,5 meter Kemudian dalam pelaksanaan Direncanakan jalan ini secara DED Itu lebar pekerasannya 7 meter Kemudian pelebaran bahu jalan Ada 1,5 meter kiri dan 1,5 meter kanan Kemudian pada masa pelaksanaan Dalam masa pelebaran jalan ini Juga tidak mendapat hambatan Lalu lintas tetap lancar Setelah komunikasi juga dengan pihak-pihak daripada Kasat Lanta, Pores, Asahan Dan dapat kita lihat pada hari ini Kondisi lalu lintas lancar Dan pada saat ini pun exit tol kisaran Telah dibuka untuk umum Walaupun belum ada tarif untuk pembayaran Jadi lalu lintas Pengguna lalu lintas juga cukup nyaman Yang menuju ke Medan Tidak perlu lagi melintasi jalan lintas timur Dapat masuk ke tol sampai ke Medan Begitu juga sebaliknya Kemudian harapan daripada masyarakat Di desa Siongang Bahkan dari pemerintah Kabupaten Asahan sendiri Itu mengharapkan Sisa panjang penanganan Dari 1,5 kilo yang telah dilaksanakan Terdapat sekitar 2,4 kilo Dengan total panjang berarti 3,9 kilo Jadi harapan dari masyarakat setempat Bahkan pemerintah Kabupaten Minta mengharapkan percepatan Untuk pelaksanaan lanjutan Sisa daripada peningkatan Jalan exit tol kisaran Pada lokasi ini Pada posisi ini Dapat kita lihat Ini merupakan akhir daripada pelaksanaan Pada STA 1,5 kilo Kemudian Dilanjutkan disambung dengan Gate tol Pintu masuk ke tol kisaran Karena jalan ini memang diperuntukkan Untuk akses dari jalan nasional Menuju ke exit tol kisaran Atau gate tol kisaran Yang lalu lintas tujuan ke medan Dan dari medan ke kisaran Kemudian Biaya yang telah dilaksanakan Sesuai dengan kontrak Untuk paket ini Sebesar 15 miliar pak Atau tepatnya 14 miliar 191.334.213 rupiah Ini terdiri dari rupiah murni Kemudian telah dilaksanakan Sampai Seanggal 31 Desember Tahun 2023 Mungkin pak Kalau memang ini Ini exit tol Sudah mulai dibuka pada hari ini pak Mungkin bisa dilihat Exit tolnya sudah lancar Tidak ada kendala Tidak ada hambatan Tidak ada Apa Perlambatan Demikian Terima kasih pak Sahabat lintas Terima kasih sudah menonton Tayangan ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu Di tayangan majalah lintas online Berikutnya Terima kasih Salam lintas Lugas Independent Berkualitas Sahabat lintas Dimanapun kalian berada Jangan lupa di like Share Comment Dan subscribe Terima kasih